ada bekas luka di kepalanya ini kenapa? pernah dijahit? pernah dijahit? ben, nek saya ngambil pasti kena balak pasti halo assalamualaikum selamat pagi selamat pagi pagi ini kita ada di daerah Mojo ya Mojo perbatasan parti Jepara kenapa kita kesini? kita diinformasikan oleh mbak beliau dari Mojo atas keberadaan UDGC yang ada lalu-lalu di sekitar sini dikasih fotonya kemarin kita dan tadi pasaya lewat ternyata orangnya jalan di daerah siran sebelah sana kita akan eksekusi ya siap? berani memandikan? siap dan dia sudah dibantu adiknya, laki-laki mudah-mudahan nanti kita bisa ungkap siapa jadi dirinya dan bisa kita hantarkan pulang atau disebut keluarganya ya ikuti kita ya yuk ketemu akhirnya disana itu loh lagi jalan sebentar kita akan tahan duya ya assalamualaikum sini-sini sama saya awas minggir-minggir sini-sini sini-sini enggak ada sini-sini sebentar sebentar mau pulang kemana? yuk nanti sebentar-sebentar sebentar dulu sini dulu sebentar dulu sebentar mau pulang kemana? sebentar-sebentar iya sebentar dulu tenang dulu teman-teman dia pake bahasa Indonesia ya? kayaknya orang dari 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 barat sebentar-sebentar kok nama siapa? apakah namamu siapa duduk sini loh duduk sini duduk sini, duduk sebentar abang-abang duduk sini nah aku gak mau apa-ngapain sampean kenal dulu sama saya, salaman dulu siapa namanya lupa saya dibantu adiknya mbak ya ini berani dia tidak semua orang berani pegang UDGC tapi dia berani sini dulu, tenang dulu, ngobrol dulu sama saya ya, oke tos dulu nah, mau tos tenang dulu oke, kamu gak diapa-apain oke, nama mu siapa lupa, rumah mu mana eh teman-teman dia ini sudah jalan dari mulai sirahan sampe Donorojo gak sempet lah jalan terus aja kok habisin rokok satu baru nanti potong kuku ya kok pulih pulang kalau sudah potong kuku potong rambut mandi, oke oke tos nah, kok diem dulu disini kok tenang sama kita aman, yuk teman-teman mudah-mudahan ada yang mengenalinya sorry, kubuka potongmu nah, ini majanya beberapa bulan yang lalu itu pernah ada yang DM saya nyari keluarganya ciri-cirinya jalannya diseret terus saya ingat dia aslinya maka hari ini kita sempatkan kesini ke TRMocul kecamatan Celua Kabupaten Pari perbatasan dengan Jepara potong kuku ya tapi kok bilang siapa namamu? bilang dulu ingat siapa namamu? tidak lupa bilang siapa namamu? atau siapa? Herman Herman itu Arman eh? Arman jadi mohon maaf teman-teman kadang memang ada ODGC yang perlu kita sedikit lebih keras dari dia baru dia mau saya juga gak tau akhir-akhir ini saya ketemunya yang modelnya begitu Arman kuasanya dari mana? bilang dari mana? Bandung bukan dari mana? dari mana? oke lah Arman dulu kita potong kukunya dulu Kang Arman punten ya punten punten ya kupotong kukumu ya sehat ya sembuh ya pulang ke rumah ya Bismillah tos dulu tos dulu tos nah kita potong kukunya dulu Bismillah lihat-lihat tau oh gak tau gue berapa tahun gak potong kuku nah ini punya kebiasaan jalan terus teman harga sekitar mojo nanti siap bantu ya saya butuh bantuan ya siap 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 mau bersih tau nah tersenyum dia sebelah sini sebelah sini mau tau tanpa menolak sudah tau tangan sudah sekarang ganti kaki siniin kakimu oh mau sudah ini loh lihat kuku kakinya perhatikan coba ini berapa puluh tahun kok gak potong kuku kaki eh berapa tahun eh gak tau gak tau permisi sorry nih ini bahaya ini kalau jalan kesandung bisa sobel ya kotor kotor sekali kok kaki ketawa dia nah selesai yang kanan sekarang yang kiri alhamdulillah alhamdulillah sudah sudah aku bersih aku punya kuku sekarang tos tos dulu nah kau nama siapa tadi Arman rumah mana situ situnya mana kau sebutkan nama desanya mana gak tau Jakarta atau Jawa Barat Jakarta atau Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat kotanya mana mau pulang kau bilang alamatmu mana tulis nanti ya ya oke nanti tapi potong rambut sekarang oke potong rambut biar bersih oke salaman salaman to salaman dulu potong rambut ya oke biar bersih biar ganteng oke siap diam disini lepas sakit sebentar mau sekali nanti aku kasih jaket kecil tapi ya yang bersih gak mau gini nah ini teman-teman ODGJ itu saya gak tau ya dia sering pakai baju rangkap-rangkap bukan gak tau ini lebih karena dia pingin kehangatan pingin kehangatan karena dia tinggalnya di alam terbuka Kang Arman puternya potong rambutmu ya sehat ya sembuh ya pulang ke rumah ya keluarga nunggu ya bismillah aku potong ya amit permisi oh ini gimbal maka kita gunakan kunting dulu baru nanti pakai clipper rambutmu ini aneh sekali Kang Arman ada yang panjang ada yang pendek gimbal yang belakang tapi gimbalnya gak parah karena rambutnya tipis ternyata sekarang gantian aku pangkas pakai clipper biar rapi ya bismillah ya udah tenang saja permisi ada bekas luka di kepalanya ini kenapa pernah dijahit peran dijahit peran dijahit peran dijahit nah bersih nah bersih bisa ngitung ini uang berapa ini uang berapa ini tau 500 dia kalau ini uang berapa kawan seribu tau tau seribu ini gak perlu saya hitung lah ya banyak ini uangnya gak usah ya oke nanti pakai kalau mau beli makan ya ya dipakai ya uang punya itu uang punya itu coba lihat wah ini ini memancing orang-orang takal ini ya mudah-mudahan tidak ada ya amin mudah-mudahan ada ada KTP gak ya ini dompetmu kah kodepet nemu atau ini punya mu ha nemu nemu kau uang ini dapet dari mana lo cerita sama aku nyari nyari dimana nyarinya di jalan nemu kah nemu ini kayaknya memang uangnya begini loh kayaknya ini ben nek saya ngambil pasti kena bala pasti oke Kang Arman punten mandinya sehat ya sembuh ya pulang ke rumah tos tos kita akan mandikan yuk kesana mau dia dan mau bawa ayo kita mandikan di kamar mandi masjid izinkan luar biasa pulang memandikan di masjid pedrohim mojo maternoon luar biasa pak takmirnya mengizinkan banget sembuh ya pak berkah buat panjenengan mandi ya sehat ya sembuh pulang ke rumah oke tok bismillah selamat menikmati selamat menikmati bisa pakai baju enak alhamdulillah akhirnya sini-sini sabar kawan teman-teman akhirnya dibantu hatinya mbak Yani Arman gimana rasanya dingin dingin seger enak makanya mandi tiap hari kawan kok bilang sama aku tadi namamu siapa Arman asalnya dari mana seberang kali sebentar seberang kali seberang kali oke desanya apa kau bilang eh tau pasti tau desanya apa gak tau seberang kali oke nama bapakmu siapa ayo ingat pasti ingat pegang tangan lu pegang tanganku oke aku tanya saya lagi bapakmu siapa namanya tau ingat siapa nama bapakmu ingat-ingat sebentar sebentar lihat saya lihat Arman bapakmu siapa namanya Mirsad eh oh tau tau siapa bapaknya Mirsad ya oke sekarang kau sebutkan ibumu lihat aku lihat aku lihat lihat dulu lihat lihat ibumu siapa namanya Isa eh Isa akhirnya Bapaknya Mirsad ibunya Isa kota mana bilang eh iya sana desanya apa desanya gak tau lupa saya kecamatan kecamatan mana gak tau kabupaten mana Bekasi tidak eh ahon Tangerang iyo dari mana kau bilang kau bilang 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 ini ngomongnya bahasa Indonesia tapi gak ada gak ada warna Sunda kau punya temen siapa nama temenmu gak tau lupa ah jangan bilang lupa terus nama temenmu siapa gak tau lupa tulis ya tulis ya oke kita ambilin kertas dulu kau minum dulu kopinya nah ini ini uangmu aku kembalikan tuh dua tongkos pulang maka bilang sama aku mau dianterin pulang mau kau bilang aku anternya kemana naik apa jangan jalan jauh naik mobil ya naik mobil mau kau bilang aku anter ke alamatnya kemana 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 iya seberang iya seberang kali seberang kali itu banyak kawan kampungnya mana kampungnya kelor kampung kelor ah tuh kampung kelor mudah-mudahan viewer sinarif ada yang tahu yang kenal ya gak bisa ya kampung kelor tulis coba gak bisa gak bisa nulis pegang tulis namamu enggak bisa ya arman kampung kelor kampung kelor seberang kali nah kampung kelor itu adanya di seberang kali kecamatan bilang kampung kelor kecamatan mana kecamatan mana eh dongkal sebentar kelor kecamatan dongkal kabupaten eh eh tangerang ketahuan sekarang kelor dongkal tangerang mudah-mudahan ada viewer sinarif yang mengenalinya yang tahu keluarganya ya dia jalan setiap hari mulai saking sirahan ya Pak sirahan sampai tulaan ya tanggulasi deket Donorojo itu ya jauh itu lintas kabupaten Pati Jepar tiap hari jalan dan baru tadi berhenti ya sebentar dulu kawan kau mau pulang tuh mudah-mudahan keluarganya mau menjemput ya atau kalau mau mengkonfirmasi kita antarkan sampai tangerang ya Sinaurip siap mengantar ke sana tapi syaratnya keluarganya terkonfirmasi mau menerima ya ingat sekali lagi pesan saya jangan suka ngambil makanan tapi beli ya jangan ya tos kau bilang apa terima kasih bisa bilang terima kasih loh kawan salaman dulu salaman dulu ini dulu kenapa mercon kenapa mercon nah ini menjadi tanda buat keluarganya ya tangan kanannya ada bekas muka bekas mercon katanya ini bekas mercon ini sehat yo harman ya kau sudah pernah berkeluarga punya istri punya istri pernah nikah enggak pernah punya pacar kok dulu kerja di mana eh eh kagak kerja ya sekitar Jakarta dan tutup sehat ya kopinya dihabisi dulu habisnya sampai habis ya ini uangnya dia sudah makan ya selamat sama aku ya sama-sama kok selamat sama bapak ini pakai sendel ini sendelnya masih baru boleh pak kita pergi anyar pakai sendel baru ya sama-sama hati-hati hati-hati ya akhirnya berhasil rasanya gimana mbak Yanni kesana kemarin muter nyariin kantong keluarga dengan mas Fidi Leo ini berani megang di gijinya tadi mas kenapa gak pedih mas sakit ya kasian jadi gak ada yang takut nah mudah-mudahan dengan adanya tayangan-tayangan seperti ini semakin banyak masyarakat yang teredukasi tercerahkan gak takut dengan UDGJ ya mas ya bisa bantu mereka bisa nolong paling tidak nanti kasih makan dan sekali lagi mudah-mudahan keluarganya mengenali saudaranya tetangganya kasian dia jalan terus itu gak pernah berhenti baru tadi berhenti karena kita stop dan kita paksa berhenti terima kasih yang sudah ngikutin kami sukses selalu berbagi selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati